Penyidik kejaksaan Tinggirio terus mendalami dugaan korupsi dana bantuan tak terduga. Bencana alam Kabupaten Pelelawan ini dilakukan mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah DPPKAD Kabupaten Pelelawan berinisial LMN, serta dua tersangka lainnya inisial ASI dan KSM selaku pegawai di Dinas DPPKAD Kabupaten Pelelawan dan pihak swasta. Dikarenakan hasil penyidikan kejati, dugaan korupsi yang dilakukan ketika tersangka nilainya cukup besar, yakni mencapai Rp2,4 miliar, maka untuk mengembalikan kerugian negara kejati riau fokus melakukan recovery aset milik para tersangka. Selain recovery aset, kejati riau juga akan kembali memeriksa saksi-saksi yang diduga ikut menikmati uang hasil korupsi. Kami juga fokus untuk melakukan upaya maksimal terhadap recovery asetnya. Saya sudah minta tim penyidik untuk segera dijadwalkan kembali. Orang-orang yang menikmati uang itu untuk dipanggil, diperiksa kembali, dan diminta untuk segera mengembalikan kepada penyidik. Apabila mereka tidak kooperatif, tentu kami akan melakukan upaya hukum semaksimal mungkin untuk dapat memastikan agar uang negara yang sudah kardum dinikmati dapat dikembalikan kepada kas negara. Dikarenakan penyidikan masih berlangsung, maka tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru dalam dugaan korupsi DTT, bencana alam Kabupaten Pelelawan yang terjadi. Ahad Lela Isnin melaporkan.